Intro Investor sudah tak bertanya siapa presiden di 2024 melainkan akan menjabat apa Sri Mulyani di pemerintahan selanjutnya. Sosok Menteri Keuangan dinilai sangat fundamental termasuk menarik kepercayaan investor. Meski sudah dibantah bahkan oleh istana, kabar mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Kabinet Presiden Joko Widodo masih terus bergulir. Sumber Kompas TV yang merupakan investor bahkan bilang, market sudah tidak lagi bertanya siapa yang akan menjadi presiden di 2024, melainkan akan menjadi siapa Sri Mulyani di pemerintah selanjutnya. Sebab 2024 menjadi tahun kritis kepasian ekonomi Indonesia 5 tahun mendatang. Targetnya tak mudah, harus mampu mengantongi pendapatan Rp2.800 triliun untuk membiayai anggaran belanja Rp3.325 triliun. Defisit atau kekurangan anggaran satu-satunya hanya dicari lewat utang, yang artinya ruang fiskal terbatas dan memprioritaskan sektor produktif penyumbang pertumbuhan. Di saat yang bersamaan, Indonesia juga butuh investasi jumbo Rp1.650 triliun agar ekonomi terus berjalan. Harus diakui lah bahwa memang tahun politik ini gak gampang bos. Tahun politik ini, waduh ini kita ini mulut kita meyakinkan orang, itu minta ampun. Harus berbagai macam cara. Tidak cukup dengan teori, malam kita datangin, memang jadi menteri investasi ini sales negara. Marketing, merayu orang masuk itu gak gampang. Jadi ada dua faktornya, baseline dan memang ada sebagian terjadi watensi. Aku jujur aja, gak boleh aku tutupi itu. Tapi ada kepercayaan dan itu menjadi tantangan bagi kami, tim di Kementerian Investasi, DPPTSP, untuk tetap meyakinkan bahwa sekalipun tahun politik tetap clear. Berulang kali dikabarkan, tak nyaman dengan keputusan Presiden Jokowi atas langkah politik 2024, Sri Mulyani hanya mengeluarkan dua kata. Saya bekerja. Terbaru, Sri Mulyani secara terbuka menyatakan tentang netralitas. Kompas TV bertemu dengan sumber yang dekat dengan putaran ekonomi. Kini, pertanyaan mereka bukan lagi siapa Presidennya, melainkan akan menjabat apa Sri Mulyani di 2024. Indonesia saat ini membutuhkan investasi yang besar. Selama ini kita mampu berkompetisi dengan adanya The Right Person in Fiscal and Monetary Policies. Tanpa itu, investor akan bertanya bagaimana keberlanjutan iklim investasi di Indonesia. Belum ada sosok sekaliber Sri Mulyani yang mampu menarik keyakinan investor. Tekanan politik yang menyangkut teknokrat dipastikan akan menyangkut persepsi investor. Tentu menyangkut persepsi yang terbangun. Kalau ini, kalau betul mundur, atau wacana soal mundur ini tidak kemudian termitigasi, maksud saya. Ini kan baru wacana, yang bisa betul bisa enggak. Baru isu. Ya, isu itu kan juga bergulir dari Bang Faisal ya. Dan kalau misalnya dampak yang paling langsung tentu adalah pada perenkingan isu, kan gitu. Ini yang disebutkan dampak langsung. Kalau dampak lanjutannya tentu pada persepsi. Contoh misalnya persepsi di para investor, persepsi tentu di para pelaku ekonomi, begitu ya. Dan ini kan terhubung dengan situasi yang krusial. Kenapa? Karena fase menjelang perhelatan pemilu 14 Februari. Tentu punya dampak politik, gitu. Selain persepsi di para pelaku ekonomi, dampak politik. Terutama misalnya soal relasi yang terbangun di kabinet. Investasi adalah tentang kepercayaan, penentu nasib ekonomi. Inilah mengapa sosok menteri keuangan sangat fundamental. Pekerjaannya bukan sekadar asal Bapak Senang. Melainkan pengambil keputusan saat pilihan sulit, seperti utang untuk subsidi sampai bansos, atau utang untuk beli alat tempur.